Anjay Gila guys gue rasanya gimana ya punya mobil satu ini ya Mercy 14M cuy Drone Gila drone ini gini banget Wow Ini drone yang Pak Rudy Mau bikin sebagai taksi ini Oh iya gue tau gue tau Oh ini Oke guys kita udah sampai di cool and light guys ya Ini pemiliknya Kodarius guys Gila Sultan satu ini ya Wow Jadi kita bakalan masuk dan sedikit review-review disini ada mobil-mobil mewah guys ya Ada Lambo Ada RX7 dan BMW mobil-mobil lainnya guys Disini kita udah melihat pembandangan Harley Ini Harley tipe apa om ya Kotlet Kotlet ya Ini punya Kodarius apa punya siapa nih Oh punya customer juga guys Gila ya Ini lagi di detailing nih Sama karyawannya Kodarius tuh Wow Dan disini kita bakal masuk kali ya Soalnya Kodarius juga lagi ngobrol sama Bang Steve Joe guys Nanti dia bakalan kesini juga Anjir disini sih impian banget guys ya Nah kita punya mobil ini Jadi kita bakalan review salah satunya Dan ini Ini punya Punya siapa om Kodarius juga ya Iya ini punya motor Kodarius juga guys ya Ini motornya Motor apa ini gue gak tau nih Motor apa ini kok Honda apa ya Ini Honda tahun 96 guys ya Kenapa ya Kodarius ya Mungkin Kodarius lebih suka mobil kali ya Nah guys guys ini nih orangnya nih Langsung kita Halo Kodarius Halo Wow kita akhirnya ketemu juga ya Sentecetan di IG Aku Kenal Kodarius Dari Storynya Den Dimas Oh iya Den Dimas pernah main disini ya Pernah pernah Daring hangout bareng dengan Den Dimas Oh iya Den Dimas tuh waktu itu Kesini pertama kenal kaca film Oh kaca film Habis itu review motor Apa ya Pespa yang Dior Oh Pespa yang Dior yang harganya 6 2M lebih Oh 1M lebih Wow Gila Pespa doang 1M lebih ya Ngeri Memakang Ini kan tempatnya tempat LED Iya Pakai jas ya kan Pakai jas Oh iya kita pakai jas ya Aku gak bawa jas bang Aku pinjemin kan Pinjemin Oh iya mana mana Oh iya iya Jadi dimana bang jasnya bang Di situ kan Di posi kan Mana ini ya Kita Biar ngimbangin aja Oh biar ngimbangin aja ya Aduh kita minjem ya bang Gak apa-apa bang ya Kita gak apa-apa nih minjem bang Sultan Sultan gitu loh Oh ini ya Ini kaca matanya Oh anjay Kita disedahin Jas guys Ini jas ya Ini gua kayak Kelihatan Orang Dubai Orang-orang Eropa Orang-orang Eropa Wih Gua mirip orang Dubai gak ya Orang Dubai ya Ngeri Oke guys kita pakai guys ya Padahal bosnya biasa aja Bosnya biasa aja ya Ngeri guys Kita udah kayak orang Dubai Ini Ini orang Dubai ya Dubai kita ya Kita berasal dari Dubai ke Indonesia buat nge-review showroomnya Apa cool and light Kok nge-review sih Apa Kita bawa pulang semuanya Oh bawa pulang Iya Ngeri sekali ya Kodarius ini ya Iya Banyak sekali Unit-unitnya Nah iya ini Ini motornya Kodarius ya Betul Widi Ini motornya Kenapa pilih motor ini Kok ini katanya motornya tahun 96 ya Karena Kalo bisa tuh ngeliat Apa namanya Motor ini Gua suka gara-gara mesinnya V4 Oh mesinnya V4 Dan Size nya gak terlalu gede Oh iya Jadi dia gedenya kayak CX25 lah ukurannya Oh Jadi gak panjang kayak R1 gitu Betul Dan Suaranya unik Langka Yaudah emang gua Banyak liat di internet Banyak yang bikin Tapi pake body kit taiga Oh iya Jadi sport Baru Cuman gua tetep Dari lu anak custom Jadi sering Udah gue custom diri Oh Ini bikinnya di jatai Jadi ini suaranya unik ya Jadi kita penasaran Boleh di check sound gak ini suara ini Suaranya katanya unik guys V4 Tahun 96 Wih yang keren nih ini Kang Ada tanduknya tuh Iya Ini air scoop asli Jadi ini Standarnya dari dia gak kita hilang Oh betul Betul Kita bakal ngengarkan guys suaranya Tunggu 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 Dan ini juga V4 ya, bukan inline gitu ya. Bukan, makanya dia ramping, gue suka membuatnya ramping. Mantap. Ini katanya baru pulang dari mandalika nih. Ini masih debu mandalika, debu mandalika. Ini motor tahun 96 dipake circuit, masih joss berat ya? Masih. Ini apa nih stikernya tuh? Iya, mandalika. Wig die, ngeri. Kenceng sih lah, yang penting kita nikmatin aja. Nikmati ya, oke. Kalau dilihat geloknya nggak kayak orang-orang lah, masih ada jarak. Wow. Oke nih, kita lanjut lagi. Bang Steve Yoh. Ada lagi nih yang menarik perhatian kita nih. Pokoknya banyak banget ya. Yang aneh-aneh nih. Yang aneh. Kita langsung ke... Ada RX7 101-nya di Indonesia. Ini ya, RX7. Wah, ini RX7. Ngeri, ini kita bakal ke bawah kayaknya. Boleh ya? Uh, mari cuy. Boleh? Yuk. Yuk, kita bakal ke bawah cuy. Yaay. Lanjut. Mari. Oke, kita udah di bawahnya guys. Kita langsung dipandangin oleh mobil Ferrari. Tipe apa nih om Ferrari-nya? Portofino. Portofino. Gigi. Portofino. Canggih guys ya. Portofino. Ini yang atapnya kebuka. Ini manual ya atapnya? Automatic ya. Automatic ya. Bisa tertutup otomatis guys. Ngeri kali. Ini mobil-mobil kayak gini harganya berapa nih kok? Ini kalau batar hampir 10. 10M. Ajaib. 10M-nya sih ini kalau dibawa ke Gangsem. Ini ada Ferrari. Kemana lagi nih ya? Oh, langsung kesini kita. Widih. Ini Lamborghini. Apa ini kok? Ini Huracan performante. Oh, Huracan ya? Huracan. Oh, Huracan itu sepenya udah tertinggi ya. Enggak. Di bawah Aventador. Oh, Aventador. Ini misalnya V10. Oh. Kalau Aventador V12. Berarti ini 10 silinder ya? Ini 10 silinder. Kalau tadi kan 8. Nah, ini performantannya salah satu tipe yang paling tinggi. Jadi spek balapnya lah. Dia udah ada carbon wing. Udah ada ala. Ala itu sistem aerodinamis dari lambu. Wow. Ini pintunya buka ke sini atau ke atas? Buka biasa. Oh, pokok biasa ya? Aventador baru naik. Oh, bedanya itu ya? Wow. Oh, jadi Huracan. Aventador sebenarnya ya? Iya, di bawah. Oh. Serah banget kita soalnya buka. Anjir. Ini juga... Iya. Juga gampang lah. Ngerin. Ini harganya berapa nih? Kitar 12-an. 12? 12 M. 12 M. 12 M. Anjay. 12 M ya? Gila. Gila ini Lamborghini. Ini... Mercy bukan barang Mercy. Nah ini ya. Kitalah satu lagi nih. Ini apa nih? Kasih dulu. 14 M. 14 M. 14 M. Ini Mercy. EMG. GTR. Tapi V8 ya? Ini masih V8. Tapi turbo. Terus ya sistem ini emang mau... Gila cuy. Untuk spek balik. Mercy. Anjay. Gila cuy. Gua rasanya gimana ya punya mobil satu ini ya. Mercy 14 M cuy. Gila. Ini kayak mirip-mirip Mustang gitu ya. Warnanya kan ya? Warnanya ya? Warnanya ya? Oh iya. Ini ada rege-rege ininya nih. Panjang banget cuy. Penggunanya di jalan udah berapa orang? Kita kemarin ada satu customer. Yang beli. Yang PPF. Dia pakai jalan. Kalau ini kan belum ada owner. Gila. Gila. Ini kita bisa lihat setiap hari jalan. Jarang. Jarang banget ya? Ini ada resolver biasa. Ini Porsche. Ini Porsche. Ini sebenarnya. Porsche. Oh iya. Porsche. Salah ya. Ya bener. Porsche juga bener. Bener ya. Ya sama aja. Kalau Porsche kan mungkin spellnya ini. Itali kali ya. Kita harus ikutin yang punya nya. Porsche. Mungkin saya juga salah. Masalah sebut. Masalah sebut. Ngeri ya. Ini harga berapa ini kok? Ini kayaknya sekitar 8. 7 atau 8. Ini M-M-an semua disini ya. Yang ini di atas. Yang 500 kebawah. Gak ada kan. Yang 500 kebawah. 500 kebawah. 500 kebawah. 500 kebawah. 500 kebawah. 500 kebawah. Ini kita gak jadi beli. Ada ada ada. Ada ada ada. Peleknya aja. Peleknya aja. Kering kali. Oh iya. Oh iya. Drone. Gila. Drone ini gila banget nih. Ini drone yang Pak Rudy. Mau bikin sebagai taksi di. Oh iya. Gua tau. Oh ini. Taksi. Ini kalo taksi yang naik berapa juta. Udah dipake. Oh kalo udah jubah ya dimana udah dipake ya. Buat para wisata. Jadi kalo dibalik kan mau liat helikopter kayak helikopter. Kayaknya dari tahun 2020-2021 ya. 2021. Iya. Jadi ya. Naiknya khusus buat bos-bos aja ya. Kita kameranya nyilang soalnya ini kan. Nyilang ya sih ya. Ngeri anjay ini. Ini. Mirip-mirip drone ya. Ini buat orang-orang yang gak mau kena macer. Iya. Ini dari 2021 sampai 2020. Sekarang belum ada keinginannya. Mungkin karena faktor safety ya. Serti ya. Harus di tes dulu ya. Harus di tes ya. Berarti udah beberapa kali di ulang-ulang tes-tes terus dong. Nah itu kurang tau. Hmm. Gua sempet liat tim hutannya sih. Marah heboh banget. Ribet ya. Mau dijadiin taksi cu. Iya. Luar biasa. Supaya kalau misalnya bisa di maklokok lagi. Yang mau ada dikosisi ya. Gitu kan tau. Aja ya harus di salin. Nah ini sampingnya nih. Apa nih? Ini yang 1-1 Turbo. Kalau ini yang biasa. Oh ini yang biasa. Ini yang turbo. Ini turbo dan open a-cap. Cabrio. Oh. Oh oke. Kalau ini namanya Cabrio. Iya. Karena ini kapnya dibuka. Dia soft top. Tapi lebih menarik kayak gini ya. Kalau ya katanya yang ini biasa kan. Iya iya. Berarti ini harganya berapa nih? Sembilan. Sembilan M. Mari. Sembilan M cuy. Udah main M. Eman cuy ya. Kita salah tempat ya. Ini lebih keren nih. Masih ada di bawahnya. Nah ini loh. Ini GT3. Ini GT3. Masih. Ini tenaganya lebih kecil. Lebih kecil ya. Tapi lebih lincah di track. Oh. Kalau ini buat bawa nyantai. Mengerasain torsi ini. Oh iya. Tapi mungkin dia nyak nikung. Ini lebih bagus. Ini lebih bagus. Pastinya nikung siapa juga gampang kan. Nikung siapa? Anjir nikung mantan. Tapi selera mantan udah bukan mantan lagi guys selera kita ya. Pasti. Pasti. Iya. Berubah. Oh ini harganya berapa koinnya yang giting. Harusnya sih. Ini saya lupa kanya di 10-12. 10-12 ya harus sampai 12. Harusnya ya. Apa ini sekitar 10 juga. Mirip turbo. Mirip turbo ya. Karena turbo langka. Wow. Tadi yang paling murah 8M ya. Disitu ya. Saya kira gaji itu berapa? Enggak. Enggak kita. Enggak jadi beli kita. Enggak jadi beli ya. Parah. Nah ini nih. Ini 5M. Oh ini 5M ya. Ini apa Nissan ya. Nissan. Widi. Keren kali cuy. Hampir aja gue mau lepas. Lompi nih. Lompi nih. Pas jas itu gaya keren-keren. Ngemari ya. Katanya gak masuk budget. Ini harga 5M ya. Harga 5M. Nissan. Kayaknya 5M off the road. Off the road. On the road mungkin 6M lah. Anjay. Soalnya ngering kali kali. Ini mobil depan tapi bukan yang lain. Kalau Porsche itu mobil negara mana ini? Jerman. Jerman ya. Woi. Ini apalah? McLaren. Oh McLaren. Eh 760 atau 720. Kemarin kayaknya ada yang warna nera. Gila anjir. Oh ini 765LT. Ada yang ada yang ada. Ini lagu ini. McLaren anjay. Wow. Harga berapa ini? Kita langsung spill harga aja guys ya. Karena gue kurang tau deh kalau ini. Kayaknya yang pasti di atas 10 juga. Di atas 10 juga ya. Tapi keren banget. Kayaknya 14 ya. 720 LT. 14 ya. Wah akhirnya lagi dicas cuy. Sayang banget Cam. Gila datangnya hari libur kan. Kenapa? Gak ketemu sama Kotlin Creator itu tau ya. Oh gitu ya. Gila. Mobil seceper ini ya. Udah mahal seceper lagi. McLaren cuy. Harganya di atas 10M. Wow. Ini sebenernya gue gak tau mobil ya. Cuman kaget aja denger-denger harganya segitu bang ya. Gila ya. Gila cuy. Harganya. Ini mungkin yang 500 juta itu velg nya doang ya. Ya. Lebih jahat ya. Lebih jahat ya. Kalau bannya aja sekitar 1 bijinya 10. Bannya doang? Ya ban kurang lebih 60an. Ban 60an. 4-4 nya cuy. Gila aja ya. Nah ini ada. 9-1-1. Kalau yang tadi kan open atap. Ini harga. Jadi belakangnya tengah doang ya. Iya. Jadi ada pendukannya. Ini keren nih. Ini unik ya. Barang langkah ya. Oh barang langkah ya. Wow. Mungkin harga juga sekitar sama 8-10M. 8-10M. Ya kalau buka atap. Tapi dari sini naik. Jadi ini kacanya turun-turun. Jadi dia di sini doang atapnya. Tapi kan kalau dilihat lebih sexy. Mencari khas. Dia punya ini bagus. Harga? Sekitar 8-10M. Gue belum pernah nanya gitu. 8-10M. Eh empas nih bang ya. Pusing. Gak masuk banyak. Gitar 2-6 banget. Ini Porsche Electric. Oh ini 4 pintu cuy ya. Iya. Tapi kayaknya 2 pintu kelihatannya. Wih 4 pintu cuy. Ini sekitar 6. Oh 6M ya. Masa pentam ya. 4 pintu cuy. Ini paling murah itu ya. Bisa bikin cari itu ya. Iya. Ini juga kayaknya salah satu. Oh enggak. Tesla. Oh Tesla. Oh yang ini nih. Oh mana ini. Oh ini yang sporty tapi ya. Ini yang dibeli sama Indraken bukan sih. Mirip-mirip gitu. Bukan ya. Oh ini Tesla. Oh ini 1,8. Ini 1,8 ya. Ini mobil listrik ya. Iya. Tesla guys. 1,8M. Kan setelah kita lihat 8M, 10M, 12M. 1,8M terlihat murah ya. Tapi tetep aja ya. Tetep aja cuy. Masuk budget kita tadi. Sebelum berangkat kita udah bilang. Kalau ada yang sekian ke bawah kita bisa beli nih. Gak apa. Gak ada yang ratusan juta disini. Buka baju lah. Jangan pakai rapi-rapi gini. Gak malu. Iya. Tapi kita mau ala-ala Dubai. Soalnya mobil disini Dubai punya ya kok ya. Iya. Dubai punya. Di Dubai udah, Lambo udah jadi taksi kali ya. Di Dubai. Merih. Cuy. Tapi gue lebih tertarik sama McLaren tadi ya. Iya. Itu salah satu mobil yang keren. Keren banget cuy. Lepukannya. Apalagi kalau lu liat yang warna merah. Waduh. Iya. Sempet adu tuh. Gua sempet liat tuh disini. Wow. Jadi. Kok Darius ini pemilik showroom disini ya. Cool and Light. Cool apa? Cool and Light. Cool and Light. Showroom Parody. Oh showroom Parody ya. Cool and Light guys. Gila. Itu anak perusahaannya Parody. Jadi saya kacungnya Parody. Merendah sekali guys. Iya. Ngeri ya. Ya bener. Iya sih. Cepatnya. Ya udahlah. Eh bagian ngelap ya. Tukang ngelap. Kanglap. Kanglap ini. Umur berapa sih Gua? 31. Umur 31 ya. Kalau koru di saling umur berapa ya? Kayaknya 35. Oh beda-beda tipis ya. Sukses. Sukses banget ya. Sukses juga. Iya. Soalnya kalau di depan lewat cepat dong. Iya anjir. Suatu kebanggaan guys ya. Bisa kita bisa melihat langsung. Megang-megang dikit cuy. Biasanya kita lihatnya di IG ya. Iya. Di Instagram, di sosmed. Sekarang kita bisa lihat langsung mobil-mobil. Gak mungkin nih. Kita ujuk-ujuk datang. Buka pindu set. Boleh kan? Boleh sih. Wow. Di sini. Bisa kalau kalian suka ini. Mau posting. Boleh pasang Indomie. Posting. Indomie with a view. Oh gitu. Oh boleh. Boleh ya. Oke jadi buat teman-teman. Yang pengen melihat view. Makan Indomie sambil melihat view. Di sini. Di sini ya. Ngelihat Ferrari, Lambo sambil makan Indomie. Kapan lagi? Kapan lagi cuy. Cuman ada di sini. Cuman ada di sini. Berarti nanti kita pisah Indomie aja ya. Boleh. Bisa kita makan Indomie. Makin Indomie guys ya. Oke mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Makasih juga buat. Thank you. Kok Darius. Pokoknya jangan lupa punya Instagram kan ko. Langsung saja. Kanglap. Kanglap. Langsung saja guys ya. Kepoin Instagramnya cuy. Di postingannya mobil-mobil mewah semua ya. Motor juga ya. Motor juga ya. Tapi inget. Mobilnya bukan saya punya. Saya cuman ngelap. Mobilnya nggak ada di postingan saya. Kanglap. Kanglap guys ya. Emang kalau Sultan itu suka merendah guys ya. Kanglap. Ya bener kan. Memang mobil-mobil customer yang saya lap. Iya. Sultana sesungguhnya emang suka merendah guys ya. Benar sekali guys. Oke segitu aja vlog kita kali ini. Gua tutup dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.